Agar kita ditolong Allah, dekatkan seluruh hati kita kepadanya, dan lakukanlah kebaikan dengan senantiasa berusaha menata, menaapis segala hal yang obat-obatnya, dan menjauhi segala larangan. Semoga Allah senantiasa menemui kita dari hal-hal lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita bertempat atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukannya ini. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya niat-niat baik kita dapat terlaksana. Tetapa banyak niat-niat baik kita yang tidak dapat terlaksana. Tetapa banyak impian yang diukur di benar kita, tetapi kita tidak bisa kita capai. Sahabat, kita semua ini milik Allah. Allah menciptakan kita, dan menafiskan segala apa yang berjari dalam diri kita. Tidak kita adalah menerima apa yang Allah berikan. Kalau kita tidak bisa memiliki terima, karena mungkin masih ada jalan tuduhnya lagi baik daripada kita. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu, padahal itu baik bagi ini. Dan boleh jadi, kamu menyukai sesuatu, tapi itu tidak baik bagi ini. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak menerima. Quran Sida Arwa kurang dari 219. Kita harus selalu siap menghadapi apa yang memiliki. Baik itu cocok, mampu tidak cocah bagi ini. Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi ini. Maka, kita jangan setahu dalam hidup, tapi pasrahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Yakinlah, bahwa Allah mengaktirkan sesuatu yang baik bagi ini. Terima segala sesuatu yang kau dapatkan. Jangan mengeluh walau sulit, tapi terimalah takdir dan rapamkan hati, agar kamu bisa terus bergerak melanjutkan lakumah hidupnya. Jangan terhenti, walau rasanya lakumah terasa sakit dan menerahkan. Teruslah berjalan, dan nyakinlah bahwa setiap cobaan yang beri pada tangan Allah, tidak akan selalu memberikan kekeluan yang terbaik. Jadi, tenang saja sahabat. Hidup ini, dari Allah, semua ujian hidup sudah diukur oleh Allah. Terima kasih telah menonton. dan melakukanlah kebaikan dengan senantiasa berusaha senantan, menaapi segala hal yang kau berpikir, dan menjauhi segala larangan ini. Semoga uang senantiasa menenai kita dari hal-hal yang berguna. Di bulan komadol ini, mari kita tepat kebahagiaan dengan membantu sesama. Karena membantu sesama akan memberikan efek kebahagiaan dengan video kita. Sahabat, sudah coba rasanya cemburi? Kalau sudah coba, share di kolom komentar ya. Saya pernah menemui kisah mengenai seseorang yang karena sedekannya, Allah memberikan pertolongan dengan pertolongan terbaik. Sehingga saat musibah mau datang menghampirnya, musibah itu tidak jahat di penimpannya. Masya Allah, begitu besar hikmah dari kaya punya Allah. Untuk itu, kita pun jangan segan untuk semangat cari bantunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!